Usia bertambah, Laoni tak menyesal pernah memutuskan Chilfrey. Aktris yang juga mantan penyanyi Cilik, Laoni Fitriah Hartanti tak menyesal pernah mengungkap keinginan Chilfrey. Setelah usianya bertambah, mantan anggota trio Quek-Quek itu justru semakin yakin dengan keputusannya. Dari gue umur 25 ke atas udah mulai ngomong, kayaknya gue enggak mau punya anak, kata Laoni dikutip dari YouTube FYP Trans 7. Orang tuh suka banyak yang bilang, nanti lo makin tua makin nyesel. Gue justru makin tua makin mantap sama keputusan gue, imbuhnya. Ada alasan Laoni memilih untuk Chilfrey. Di usianya yang kini menginjak 37 tahun, Laoni merasa masih menjadi pribadi yang egois. Karena gue juga merasa kayak. Gue aja masih egois dan banyak maunya, ucap Laoni. Gue enggak mau nambah tanggung jawab lagi. Sekarang gue pengen menikmati hidup dan bersenang-senang, lanjutnya. Keputusannya itu seringkali membuat dia mendapat banyak ceramah dari orang yang dikirim melalui direct message, DM. Gue kan berstatemen belum pengen nikah, enggak pengen punya anak, banyak banget yang ceramah di DM, kata Laoni. Terus yang laki-laki sok jantan ada yang, belum ketemu gue aja nih pasti, model-modelnya gitu. Padahal, mau punya cowok juga enggak pengen punya anak, imbuhnya. Karena itu, Laoni yang kini berpacaran dengan orang asing itu juga mengaku setiap kali ada orang mendekatinya, dia akan dengan sangat jelas menyampaikan pemikirannya itu. Iyalah, gue pasti kasih tahu, di awal, tutur Laoni. Kalau lo pengen punya anak, jangan sama gue, buang waktu, sambungnya. Istilah Chilfrey diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk mempunyai anak. Dikutip dari WSK Journal, istilah ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh National Non-Parental Organization. Sub indo by broth3rmax